Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap 539 anggota korps Bayangkara dari tingkat perwira tinggi, pati, hingga perwira menengah, pamen. Karopen Mas Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan mengatakan, mutasi dan promosi dilakukan terhadap para anggota di Mabes Polri hingga kepolisian daerah atau polda. Ramadan merincikan, mutasi juga dilakukan terhadap 4 pejabat utama Mabes Polri, 3 Kapolda, 6 Wakapolda, dan 87 Kapolres. Polri telah melakukan sejumlah rotasi jabatan di tingkat pejabat tinggi, perwira tinggi Polri. Salah satunya adalah Bapak Wakap Polri, nantinya akan dijabat oleh Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Dokterandes Agus Adrianto, SHMA. Dan Wakap Polri, Bapak Komjen Pol, Profesor Gatot Edi Bramono MSI, menjadi pati Mabes Polri dalam rangka memasuki masa pensiun. Ada sebanyak 539 personil yang dimutasi, ada pun beberapa rotasi Polri, antara lain, Wakap Polri akan dijabat oleh Komjen Pol Dokterandes Agus Adrianto, SHMA. Diambil oleh Komjen Pol Dokterandes, Suntana MSI. As of Kapolri akan dijabat oleh Irjen Pol Dokterandes Perdianto Iskandar Biti Cacar, M.G. Ada pun rotasi Kapolda diantaranya. Kapolda Sumatera Utara akan dijabat oleh Irjen Pol Dokterandes Agung Setia Imam FND SH MSI. Kapolda Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, Kapolda Mali akan dijabat oleh Irjen Pol Dokterandes Agung Setia Imam FND SH. Kapolda Mali akan dijabat oleh Brigjen Pol Ida Bagus KD Utra Nareda SIK. Ada pun rotasi Kapolda diantaranya, Wakapolda Sulawesi Tengah akan dijabat oleh Brigjen Pol Dokterandes Agung Setia Imam FND SH. Wakapolda Mali akan dijabat oleh Brigjen Pol Dokterandes Agung Setia Imam FND SH. Samudi SIK MH. Wakapolda Kepulauan Riau akan dijabat oleh Brigjen Pol Asep Sakrunin SIK. Wakapolda Kalimantan Barat akan dijabat oleh Brigjen Pol Roma Butajulu SIK MSI. Wakapolda Kalimantan Barat akan dijabat oleh Brigjen Pol Dokter I. Gusti KD Budi Haryasanam SIK. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Beberapa pejabat Pati Polri. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.